BUNDARAN SATAM Bahkan, saat sepeda motor pengendara melintas, anjing liar tersebut bahkan menggonggong dan mengejar pengendara. Sontak pengendara yang melintas terlihat panik, lantas menarik tuas gas menjauhi anjing tersebut. Berkeliarannya anjing-anjing tak bertuan ini juga dikeluhkan masyarakat di media sosial. Dalam grup Facebook Forum Informasi Masyarakat Belitung, akun Wahyu Dwi Firzie menuliskan keresahannya. Anjing-anjing liar tersebut dinilai dapat memicu terjadinya kecelakaan. Antara pengendara motor dan mobil. Ia juga mengkhawatirkan penyakit rabies yang disebabkan oleh hewan tersebut seperti yang terjadi di beberapa daerah. Bismillah. Ijin menginfokan khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Belitung, minta tolong Pak Wabuk Belitung Ishak Meirobie. Anjing-anjing liar yang ad di Bundaran Satam Ene dikondisikan. Tadi pagi TGL 31 Juli 2023 ad kecelakaan di Bundaran Satam antar motor dan mobil gara-gara pengguna motor E dikejar dari asuk. Tulisnya. Dia juga berharap agar hal ini ditindaklanjuti agar tak terjadi kejadian serupa. Membalas postingan ini, warganet pun turut menyampaikan keluhan senada. Di antaranya bahkan menceritakan pengalaman dikejar anjing liar hingga meminta pihak terkait menanggulangi permasalah ini. Apalagi Belitung menjadi tempat wisata sehingga banyaknya anjing liar yang berkeliaran yang tak enak dilihat. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, Kabupaten Belitung, Destika Evenli mengatakan mengatasi persoalan ini memang dilematis. Lantaran ada pertentangan antara kelompok pecinta binatang dan masyarakat yang merasa terganggu. Aku setuju mengatakan anjing liar sekarang sudah menjadi hama. Anjing liar, anjing tidak bertuan. Kalau anjing peliharaan memang harusnya dikurung, diikat, diberi makan, kata Destika. Rabu, 3 Agustus 2023 Yang masalahnya anjing liar, yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Kadang, masyarakat, dikejar anjing, risiko, belum lagi tertumbur. Cuman pemerintah daerah mau mengambil kebijakan, sulit, ujar Destika. Ia menjelaskan. Pemda sudah menganggarkan untuk pembelian racun anjing, tapi sampai hari ini barang-barang tersebut tidak ada di pasaran. Saat berkoordinasi ke kementerian terkait, juga ada larangan membunuh anjing liar. Langkah pengebirian atau steril terhadap anjing liar sudah dilakukan. Namun setelahnya, binatang tersebut tetap dilepasliarkan. Kalau dikurung, apakah tidak butuh biaya untuk makannya? Di sisi lain anggaran, banyak kebutuhan lain yang diakomodasi, terutama yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat, tuturnya. Destika meyakinkan. Pihaknya terus mencari langkah strategis sehingga anjing liar tidak berkeliaran, mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat serta mengganggu keindahan kota. Kami akan coba mencari strategi lain, kami akan koordinasi dengan kementerian lain. Sehingga secara ketentuan kami tidak disalahkan. Karena jangan sampai ada fiksi seperti dulu, pernah terjadi ribut di media sosial karena anjing liar yang viral. Tidak bisa membahas masalah ini sepotong-sepotong, lanjutnya. Mengenai adanya kekhawatiran masyarakat soal rabies. Destika menyampaikan bahwa secara teknis, Belitung masih bebas rabies. Dalam menjaga ini, juga ada program rutin vaksinasi rabies. Ia juga meminta kepada pemilik binatang yang berisiko menularkan rabies seperti anjing agar setiap anjing-anjing yang masuk ke Belitung ada rekomendasi bebas rabies. Termasuk berkoordinasi dengan DKPP Belitung agar dapat dilakukan pemantauan dan vaksinasi rabies. Mungkin tahun depan, akan ada rakor wilayah Sumatera soal rabies. Masih lama, tapi ada strategi yang kami ambil. Juga kerjasama dengan semua pihak, kami selalu rekomendasi silakan anjing masuk. Meskipun surat-suratnya lengkap tapi anjing peliharaan laporkan agar kami tahu situasinya, ucapnya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!